Shalom Sobat Avila Shalom Sobat Avila Shalom Sobat Avila semua Saya Lucia Saya Kamelia dari tim Hospitality Saya Luciana Limantara Halo Sobat Sobat Avila Shalom Sobat Avila Shalom Bapak-Bapak yang terkasih Teman-teman sekalian Saya Michelle Saya masuk komunitas kurang lebih sekitar tahun 2015 Sekitar 2015 pertengahan Saat saya memutuskan untuk masuk di dalam sebuah komunitas Yang waktu itu masih komunitas kampus karismatik katolik Tapi berada di kampus Semenjak itu hidup saya diubahkan secara luar biasa oleh Tuhan Kalau kita berbicara mengenai beding Mengenai berkomunitas Sepertinya saya adalah orang yang tidak bisa terpisahkan dari apa yang namanya PD Saya sudah bergabung di PD sejak tahun 90 Sampai sekarang 2020 Ya berarti sudah 30 tahun saya selalu berkomunitas Antara tahun 90 sampai 92 Saya berpindah-pindah PD Karena saya masih mencari-cari PD muda mudi Dan saya anak kos yang tergantung nonutan Yaitu ketika berawal dari para alumni set tahun 2006 Harus dibentuk sebuah PD Untuk para alumni agar terus bisa bertemu Bertumbuh dan pelayanan di sana Tuhan begitu baik dan luar biasa Kami terus solid bersama teman-teman juga Tetapi pada saat saya berkomunitas Pada saat saya bersama-sama Saya menemukan rumah yang baru Saya belajar dengan teman-teman Dengan saudara yang baru Kita saling menyemangati Kita saling mendukung Kita berdoa bersama-sama Mengalami Tuhan bersama-sama Berbagi Membagikan kasih Tuhan bersama-sama Karena kita benar-benar rindu Agar orang lain juga mengalami Seperti apa yang kita alami Dan jangan berpikir bahwa pelayanan itu adalah memberi Memang kita akan saling membagikan kasih Tuhan Kita saling membagikan cinta Tuhan Tetapi yang kita dapat Yang Tuhan berikan kepada kita itu Berlipat-lipat jauhnya Luar biasa Jadi kalau saya bisa tetap percaya Saya bisa tetap beriman Saya boleh mengalami kasih Tuhan